Karena kalau orang-orang yang mengingat Allah Pasti dia akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladannya Nah dan karena saya ini punya pengalaman yang pahit Ketika saya gak pakai Al-Quran dalam menjalani hidupnya Saya dan saya tidak mencintai Nabi Muhammad SAW Saya tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh dalam kehidupan saya Akhirnya saya tuh mengalami yang namanya neraka dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah tabaraka'ullah Oke kita lewat sini ya Makasih ya Pak ya Dan kita berada di Masjid Assofia Di sini kita akan sharing, berbagi ilmu Mudah-mudahan pengalaman aku tuh bisa menjadi apa ya Pelajaran berharga buat yang mendengarkan Dan juga sebenarnya buat aku juga Karena sekaligus aku selalu mengingat bahwa Ada kejadian yang memang harus menjadi pelajaran seumur hidup aku Oke ya Masya Allah tabaraka'ullah karena apa? Karena sesungguhnya dalam diri Rasulullah Sudah diadakan, sudah ada suri teladan yang sangat baik Tapi ada ujungnya bagi mereka yang menantikan hari akhir Dan yang banyak mengingat Allah Karena kalau orang-orang yang mengingat Allah Pasti dia akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladannya Nah dan karena saya ini punya pengalaman yang pahit ketika saya gak pakai Al-Quran dalam menjalani hidupnya Saya dan saya tidak mencintai Nabi Muhammad SAW Saya tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh dalam kehidupan saya Akhirnya saya tuh mengalami yang namanya neraka dunia Neraka dunia tuh penjara Ya Dan ternyata neraka di dunia ini yang namanya penjara ini Itu udah sangat membawa kepedihan di hati Apalagi nanti neraka beneran Makanya kita jauh-jauhin Kalau udah mulai usianya makin tua Ngomong tua tuh gak enak sebenarnya kan Jangan liat ke saya Tadinya begitu maksudnya ya kan Tapi ya Kalau usia udah makin tua Itu pas ya Nah makanya kita udah harus memikirkan bahwa Usia kita di dunia ini akan sebentar lagi Nah kalau kita udah berpikir bahwa nantinya usia kita ini udah makin menipis Yang tadi lagi balik tabungan akhirat kita ini udah berapa banyak Yang biasa kita liat itu kan cuma BCA, BNI, Mandiri Ya kan Kita liat lagi buka e-banking yang tadi Pak Ustadz bilang gitu Akang, akang ya Biar menjadi akrab ya Asik Tapi bagaimana nih tabungan akhirat kita Sering gak kita buka tabungan dan kita lihat Cukup gak bekal saya nanti untuk melewati syiratul mustaqim Yang dibawanya ada api yang menyala-nyala Alhamdulillahnya umat islam itu punya Nabi Muhammad SAW Yang akan menunggu nanti di pintu untuk mengajak kita Nah gak ada seorang pun di dunia ini yang punya cinta sebesar Nabi terhadap kita Saya mengalami perjalanan ditinggal temen iya Ditinggal saudara iya Yang katanya kalau walaupun saudara tuh harusnya lebih deket ya Kenyataannya Saya sendiri mengalami dan juga mungkin pasti ada ibu-ibu yang mengalami kok saudara malah jadi berantem Benar apa benar Ya kan Berantemnya pasti gara-gara apa Salah satunya gara-gara Warisan Astagfirullah Padahal ada satu cerita ketika seseorang itu dimati surikan Dan pada saat dia mati terus dia melihat ada neraka Terus dia melihat ada dunia Dan dia bermohon kepada Malaikat Jibril kembalikanlah saya ke dunia Karena saya ingin menjual semua harta bendaku Untuk aku sedekakan Sebegitu takutnya seorang itu menghadapi kematian Karena takut nantinya gak punya bekal Ibu-ibu pasti punya bekal banyak Kalau misalkan mau traveling Mau keluar negeri, keluar kota Bener gak? Krim malem, krim pagi, sunscreen, serum, alis, lipstick Pasti dibawa semua kan Nah kalau kita nanti bekalnya apa? Buat menghadapi penghakiman terakhir Ya Allah Pak Ustadz saya mengalami pengadilan dunia aja Itu rasanya disini tuh udah ya Allah Saya tuh gak kuat Kalau ibu-ibu pengen mengetahui proses dari awal Itu saya diumumkan jadi tersangka Sampai akhirnya harus masuk Disidangkan Setelah putus sidangnya Baru senang hukumannya 4,5 tahun ya Dua minggu setelah itu Jaksanya datang lagi Naik banding Setelah naik banding Putusannya dapet Putusannya tetap Baru senang Tiga, ya tiga hari, empat hari Minggu, seminggu kemudian Datang lagi jaksa Naik kasasi Udah datang kasasi Hasilnya apa? Diperberat hukumannya Dari 4,5 tahun jadi 12 tahun Ditambah hukuman pengganti uang Sebesar Lupa totalnya berapa Karena udah gak mau diingat-ingat Atau hukuman pidana 5 tahun Hukuman pengganti ini Yang uang itu harus dibayarkan dalam 1 bulan Ketika 1 bulan saya gak bayar Itu hukuman saya langsung naik jadi 17 tahun Astagfirullah ya Bu Nah tapi itu pelajaran Kalau mau diceritain Pasti saya nangis Karena menunggu dalam ketidakpastian Udah begitu Lihat Kianu Lihat orang tua saya Ayah saya tuh setia Menemani saya tuh di setiap persidangan saya Dan saya tahu Betapa hatinya itu Pasti luka Karena ketika ayah saya Mengetahui cerita sebenarnya Apa yang benar-benar terjadi Dan ketika saya digugat di pengadilan Dan tak seorang pun yang percaya Ditambah dengan hinaan Tambah dengan cacian Pasti hati seorang ayah itu Akan terluka Dan ketika ayah saya gak bisa berkata apa-apa Karena Sayalah yang dipidanakan Sayalah yang ada di kursi pesakitan itu Saya tahu pasti kalau misalkan Naluri ibu-ibu Yang ada disini Ketika anaknya dituduh aja Pasti keinginannya Ingin ngebela Tapi ayah ibu saya tuh Gak punya daya upaya Ketika dibacakan putusannya Ketika dibacakan persangkaannya Saya tuh cuma sekali-sekali Ngelihat ke belakang Saya lihat ayah saya tuh Cuma tertunduk Karena ayah saya tuh Ingin mengatakan yang sesungguhnya tuh Juga gak mungkin didengarkan Dan itu pedih Makanya ibu-ibu Kalau masih punya orang tua Ayah ibu masih lengkap Rawatlah mereka Dengan sebaik mungkin Karena sesungguhnya Hanya orang tua kita tuh Yang bisa menerima kita Dan gak pernah mau menyalahkan kita Walaupun kita salah Kitanya ini yang kadang-kadang Jadinya sombong Jadinya sombong Ketika udah punya kerja Orang tua telpon Kita bilangnya apa Bentar dulu lah Lagi kerja nih Emang mau kasih makan apa anak Bentar dulu lah Kalau orang tua kita sakit Kita ngeluh ngerawatnya Padahal kita gak ingat Ketika kita masih kecil Kita nyarewel Kita nyabawel Orang tua kita tuh terima terus Kita baru dikasih ujian Orang tua sakit Kitanya udah ngeluh Gak mau ngerawat Ditelepon Kadang-kadang kita gak angkat Disuruh silaturahmi Kita males Orang tua kita Mulai ngomong Ngelantur Kitanya mulai kesel Padahal kita Pada saat bayi Orang tua kita gak ngerti Apa yang kita omongin Tetap aja orang tua kita tuh Merawat kita Dengan penuh kesabaran Tapi kita Giliran orang tua kita itu Udah mulai sakit Lupa ingatan Apapun kita mulai kesel Diajak ngomong Gak nyambung Padahal kalau kita ingat Ketika kita bayi Kita juga gak bisa berkata apa-apa Dan ibu kita tuh Selalu pasti ngerti Kapan kita lapar Dan makanya ketika Hanya sampai ke persidangan itu Itu aja kalau saya mau cerita Ya Allah Sebenarnya sebagai manusia tuh Saya gak kuat Kalau ibu-ibu tanya aku Mbak Inji bisa kuat gak kuat bu Astagfirullahaladzim Itu masuk Di ruang tahanannya KPK Itu kan dibawa Di basement Saya tuh gak liat matahari Itu ada dua bulan Saya gak tau kapan malam Saya gak tau kapan siang Karena saya gak pernah liat matahari Jadi ibu-ibu kebayang Itu adalah ibarat kata Liang lahatnya kita nanti Kita gak bisa liat apa-apa Makanya kenapa akhirnya Saya tuh merasa ibu-ibu Ayo Kita jadikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai suri tuladan kita Agar supaya hidup kita itu Seperti surat Anissa ayat seratus Sama yu hajir fi Sabililah Ada yang tau Gak apa-apa kita kan saling belajar ya Kalau masalah kita ini udah hijrah Udah pake Allah Udah pake Al-Quran Udah pake Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai tuladan kita Bumi ini akan dijadikan tempat yang lapang Untuk mendapatkan riski yang banyak Sangat menginspirasi banget Mas saya sampe nangis Bagus banget Masya Allah Bagus banget Memang inspirasi kita Untuk kita bisa jadi Lebih baik Atas dasar cerita-cerita Pengalaman DNG Ini membuat kita Lebih terbuka ya Atas pandangan Tentang kita Bagaimana cara kita berahlah Alhamdulillah Tabarakaullah Kegiatan hari kita ini Udah selesai ya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya tuh bersama Ustadz Dadang Holiulah Holiulah Ini Kanggadang Semua ibu-ibu disini Terima kasih loh ya Mohon doanya buat Kianu ya Kianu jadi anak yang soleh Anak yang berbakti kepada orang tua Pinter di sekolah Baik akhlaknya Dan jangan lupa untuk terus Subscribe, like, share Dan komen kemah entertainment Assalamualaikum Sampai jumpa